Intro Kukira hari minggu ternyata hari rabu Kukira dia menunggu ternyata cari yang baru Pusing... Pusing tujuh keliling... Kalo tuh kerjaannya begitu doang Itu best! Kalo HP kerja! Sampai aja kan ga usah teriak-teriak Lagian juga aku kerja mas Bruno aja nyanyi-nyanyi doang Kaga ada kerjaannya Aku tuh nge-scroll tau ga apa? Artikel Artikel apa? Dewi Persik Engga lah Jajar rajar... Engga aku tuh lagi nge-scroll Ternyata diri ada bandar udara internasional Yang baru diresmiin tuh bulan April kemarin Namanya itu Bandar Udara Internasional Doho Oh Doho Beneran? Beneran! Lah itu mempermudah banget tuh Untuk wisatawan dateng ke Kediri Iya makanya mas Bruno ga pernah liat kan ini ada Ada, tapi aku mau nanya nih Aku mau nanya Kira-kira yang ada ga tempat wisata yang deket banget dengan bandara Doho? Ada ga? Kalo ga deket diri deh apa aja? Nih yang deket aja ya dari bandara itu Kalo kira-kira yang deket aja nih Yeay maunya nih bapak-bapak satu ini Udah aku ngamut ah Eh emang sudah siapa-siapa ngamut? Ayo iya 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 ngomong apa Jadi tuh deset bandara itu tuh Mas Bruno bisa nemuin namanya Simpang 5 Gumul tau ga? Jadi itu tuh tempat yang paling ikonik di Kota Kediri Yang diresmiin pada tahun 2008 Dan ini tuh menjadi salah satu sentra pusat ekonomi dan perdagangan baru di Kabupaten Perdiri Oh yang kayak di Paris Atau Peracet Namanya apa ya? Ga mau ngasih tau ah nanya mulu Beneran namanya gua lupa Coba yang inget Coba yang inget Apa? Veng 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 Gitu kayaknya deh bahasa-bahasa gitu ga? Namanya itu Art The Stream Buah deh Coba sekali lagi Sekali ya? Eh lu kameramen Slomo ya? Editor dan bukan kameramen Art The Stream Slomo pake Slomo coba Adar mulu bawa lambung Hahahaha Art The Stream Oke? Ya itu Jadi itu Mas Bruno ga perlu jauh-jauh ke Paris Karena di Indonesia di Kediri itu ada Yang bikin beda adalah disini itu Di lereng dinding-dindingnya itu Mas Bruno bisa nemuin relief-relief dari seni dan kebudayaan dari Kota Kediri itu Wihhh Sangy berwisata Dapat foto-foto yang estetik Keep up Di sosial Ada apa lagi di sini? Bener Ada apa lagi? Lanjut Neng? 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 ada apa lagi sih? jadi tuh cuma 20 menit aja dari bandara mas Bruno bisa berkunjung ke goa selomangleng jadi itu konon katanya dulu adalah tempat dari putri kerajaan dari Raja Erlangga terus disana mas Bruno bisa melihat pemandangan yang indah apalagi dia kan posisinya ada di lereng gunung klotok oh tapi pengen tau dong tiket masuknya berapa duit? tiket masuknya itu gratis fasilitasnya bagaimana? kalau untuk fasilitasnya ramah untuk anak-anak karena ada playground disana juga ada area mototrail terus juga ada flying fox food court terus ada toilet gitu lumayan banget sih ya gua udah dapet dua tempat wisatawan eh wisatawan wisata gratis di kendiri ada lagi nggak kira-kira? kalau misalnya tadi itu tempat untuk anak-anak yang kids friendly pasti sekarang ini buat ciwi-ciwi apalagi buat istri mas Bruno karena kan pasti suka banget bunga ada yang namanya kampung anggrek disini tuh dipinggai beragam jenis bunga anggrek yang wangi-wangi banget penghatihan cantik dengan fasilitas terbaik terus lokasinya ada di lereng gunung klut oh gunung klut oh emang bener ada banyak anggrek disana? beneran? banyak! gua pikir itu bunga anggrek banyaknya di tangan solo aku malah nggak tau di kendiri malah banyak juga ya tapi apakah mas Bruno cuma ngeliatin bunga anggreknya doang? jadi selain cuma liat-liat mas Bruno juga bisa beli bunga anggrek dengan harga Rp40.000 terus disana fasilitasnya juga banyak banget tau bisa ada kolam renang, camping, terus ada outbound toilet, area parkir dan lain-lain food court juga ada jadi nggak mungkin deh kelaperan disana nggak bisa kulineran lumayan lengkap juga wahananya ya? bener lah nggak bakal bosen harga tiket dong ke mas Bruno? tau nggak harganya berapa? Rp12.000 aja iya Rp12.000 aja beras Rp12.000? ya udah ga bisa beli beras nah berat terus ini udah kesana dong iya bener terus nih mas Bruno kan udah jalan-jalan nih mas Bruno mau nggak kasih tau rekomendasi oleh-oleh yang enak banget di kendiri harus dibawa pulang? mau dong din! iya lah secara ya kalau kata eh bukan kata gua ya menurut orang nih gua denger-dengar kalau kendiri itu sebagai sekota TAHU eh kok kamu tahu? kamu yang tahu? bener nggak sih? iya bener jadi aku mau saranin ada namanya karena julukannya adalah kota TAHU dan penghasil TAHU ke diri ini punya namanya STIK TAHU jadi itu rasanya renyah, gurih, terus diolahnya dari cara-cara tradisional gitu pasti mas Bruno kalau makan STIK TAHU nggak pengen berhenti nyemil aduh ya iyalah apalagi dibayarin ah iya apa? ya iya apa kek pokoknya maksudnya mau ke diri seriusan? ya besok lah kalo mulai mencari kan di barang dolar ya maksudnya mau kesana? iya udah boleh oke kalo aku ini aja pergi juga kesana nih apa namanya? itu mau berdiri bukan ke diri mendiri mau mau apa? yuk ke diri yuk ayo come on, come on, come on, come on yooo